Berani sekali tidak membakar kita semua Aosin mereka ya, aku segera kembali Kenapa ini? Tapinya tidak mau menyala Kucing pun heran karena tadi ketika menghadapi siruman beruang ia terlihat amat sakti Namun ketika gokong tantang ia malah terlihat amat lemah Biksu cincel yang masuk ke dalam ia pun bertemu siruman beruang yang tadi Dan anehnya beruang memanggilnya guru Ternyata ada udang dibalik batu namun apakah itu nanti akan kita ketahui Sebar dulu ya Mendengar gurunya sakit pinggang karena ulasun gokong beruang pun ingin menghajarnya Namun Biksu cincel melarangnya karena gokong adalah murid Biksu suci Yang juga merupakan adik kaisar tong yang pastinya memiliki banyak benda pusaka Cincel menyarankan agar beruang hati-hati jangan sampai ketahuan jika mereka tadi hanyalah pura-pura Biksu cincel memuji akting muridnya tadi yang membuat masyarakat banyak yang menyumbang Dan dengan uang itu ia bisa menghias kuilnya untuk menarik banyak orang mau sembahyang disana Dan dengan demikian ia berjasa membantu menyelamatkan umat manusia Setelah berganti pakaian Biksu cincel kembali menemui Biksu tong Kedatangannya membuat semua orang heran karena Biksu cincel sudah mengganti lagi pakaiannya Menurut muridnya bahwa cincel selalu mengganti pakaian setiap melantunkan doa Hal ini membuat Biksu tong berkomentar agar cincel tak boleh berpikir macam-macam ketika melakukan doa Biksu cincel menjawab bahwa ia melakukan semua kemewahan ini tujuannya agar api sembahyangnya semakin menjulang Biksu cincel tahu jika tongsamcong berasal dari negeri yang makmur Sehingga ia ingin melihat benda pusaka yang tongsamcong bawa Pasti ada di dalam peti itu Karena gurunya dihina murid cincel, Gokong pun terpancing dengan menyuruh patkei memperlihatkan jubah pusaka milik gurunya Mendengar jubah itu pemberian Dewi Kwanin, Biksu cincel pun olohok Dan dalam hatinya ia ingin sekali memiliki jubah berharga tersebut Setelah itu, Gokong meminta gurunya agar menceritakan kisah di balik jubah miliknya Semuanya berawal ketika arwah naga terus menghantui tong 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 Akibat hukuman penggal dari menteri wei yang gagal kaisar cegah Arwah naga yang penasaran akhirnya berhasil disadarkan tongsamcong dengan menyurutkan api dendamnya Atas jasa tongsamcong ia pun diangkat kaisar menjadi adiknya Namun tongsamcong hanya mau mendalami ajaran Buddha Dengan pergi ke hutan bambu untuk menemui Dewi Kwanin Setelah melewati banyak cobaan akhirnya ia pun bisa bertemu Dewi Yang mengutusnya pergi ke India untuk mengambil kitab suci Setelah persiapan cukup matang, kaisar tong malah tak sadarkan diri Karena rohnya dibawa ke neraka oleh kakak juga adiknya yang dendam pada kaisar yang telah membunuhnya demi naik tahta Atas bantuan roh naga, tongsamcong pun berhasil menyelamatkan kaisar tong dan membawa rohnya untuk pulang Dalam perjalanan ke dunia tongsamcong dicegat para arwah penasaran Untungnya petugas neraka datang membantu sambil mengatakan bahwa di depan masih banyak hantu yang akan mengganggu mereka Satu-satunya cara bisa lewat adalah memberinya uang saku karena hantu itu dulunya adalah para tentara kakaknya Yang ia hukum penggal dan mati tanpa membawa uang saku Karena ia tak membawa uang, kaisar pun meminjam segudang uang lalu membagikan uang tersebut Sampai akhirnya kini ia pun bisa kembali ke dunia Setelah berada di dunia, kaisar tong mulai menepati janjinya yaitu banyak bersedekah Juga mencari orang yang telah meminjamkan segudang uang di neraka Ternyata orang yang ia cari sudah dalam kondisi sekarat dan tak mau menerima uang tersebut Akhirnya tongsamcong berjanji akan menjadikan uang tersebut sebagai ladang pahala bagi orang tersebut Setelah ia meninggal nanti Dan orang itu pun kini mau menerima uang dari sang kaisar Kalau begitu terimalah uang ini Baik, aku menerimanya Sejak kejadian itu, kaisar merasa tenang dan aman jika tongsamcong selalu berada di sampingnya Dan kini ia mulai khawatir jika tongsamcong benar-benar pergi ke India Kaisar yang akan menuju lokasi upacara pentas bihan mulai meminta berhenti sejenak Lalu mengatakan pada biksu tong bahwa ia telah membangun jalan untuk tongsamcong menyucikan diri Tujuannya agar lebih mudah Tiba-tiba datanglah seorang biksu yang berpakaian compang-camping sambil membawa jubah kusam bahkan sobek Dengan mengatakan akan menjualnya Biksu itu berkata bahwa pakaian tongsamcong sangat bagus Namun ia membawa jubah yang lebih bagus Yang hanya akan ia jual pada orang yang pantas Karena mengganggu akhirnya biksu itu pun dihalangi para penjaga Ketika tongsamcong akan pergi biksu itu berkata bahwa tongsamcong adalah biksu mata duitan Dan tak mau barang berharga Setelah itu biksu tong pun pergi Setelah berada di tempat acara pentas bihan kaisar mengatakan bahwa ia berencana menjadikan tongsamcong sebagai guru pelindung negara Yang akan membawahi tiga agama penting di negeri tong dengan berpusat di kuil pelindung negara Ia juga memberikan banyak hadiah berharga dan tongsamcong pun menolak Karena ia biksu yang sudah terlepas dari kemewahan dunia Namun kaisar mengatakan bahwa mulai hari itu ia ingin tongsamcong tetap berada di sampingnya Tongsamcong pun terdiam dan tiba-tiba biksu compang camping pun kembali datang Sambil berkata bahwa tongsamcong adalah biksu mata duitan Yang hanya memahami Hinayana Bahkan belum pantas membawakan sepatunya Mendengar hal itu pengawal akan segera menyeret juga menghukumnya Namun biksu tong menghentikan mereka Tongsamcong menghampiri sambil menanyakan apa maksudnya mengatakan bahwa ia baru memahami Hinayana Biksu itu pun mengatakan bahwa tongsamcong mendalami agama hanya untuk dirinya sendiri Bahkan terlalu mata duitan Sehingga Hinayana pun belum tentu ia capai Biksu tong pun tertunduk sambil menanyakan apa yang disebut Mahayana Lalu biksu itu menjawab bahwa Mahayana adalah menyelamatkan umat manusia dari penderitaan Tongsamcong mulai bertanya bagaimana cara mencapainya Menurut sang biksu caranya adalah jika ia sanggup memakai jubah sobek Pemberian darinya dan sanggup menanggung penderitaan Sanggup mati tanpa rasa menyesal juga sanggup pergi ke barat untuk mengambil kitab suci Terima kasih atas petunjuk Anda Mendengar harga jubah dinaikan biksu tong pun melepas jubah mewah pemberian kaisar Yang akan ia tukar dengan jubah sobek Ia juga mengatakan bahwa semua harta pemberian kaisar akan ia berikan Untuk menukarnya dengan jubah bau dan sobek Setelah deal, biksu compang camping itu pun pergi Namun keputusan biksu tong membuat kaisar tersinggung Para pengawal pun akan memukul biksu tong yang mulai berjalan meninggalkan kaisar Namun tiba-tiba Pedang yang digunakan pengawal malah patah dan jubah sobek yang Tongsamcong gunakan Berubah jadi jubah yang sangat mewah Tiba-tiba biksu compang camping pun hadir kembali dan menampakkan wujud aslinya Yang ternyata itu adalah Dewi Kuan In yang mulai memuji tekan tong Samcong yang sudah bulat Ternyata Dewi sengaja mengujinya namun ternyata tekan biksu tong pergi ke barat tak surut sedikit pun Meski sudah ditawari jabatan juga kemewahan oleh kaisar tong Mendengar cerita penyamaran Dewi membuat murid biksu cince ragu atas kebenaran cerita tersebut Lalu biksu tong menjelaskan bahwa Dewi Kuan In tak mementingkan tampilan luar Biksu cince pun kini mengaku kalah karena benda pemberian Dewi Kuan In ia rasa lebih bernilai Dibandingkan beberapa barang mewah miliknya Setelah itu ia pun memohon izin meminjam jubah tersebut untuk ia renungi di kamarnya Ketika berada di kamar Gokong menyadari jika ada yang aneh dengan biksu yang satu ini Namun gurunya selalu positif thinking terhadap seseorang Nampaknya Patkai juga berpikiran yang sama dengan Gokong Bahkan kini Wucing pun mulai sadar jika biksu itu sangat aneh Tiba-tiba Gokong mendengar suara yang aneh Ia pun meminta Wucing melindungi gurunya lalu mengajak Patkai keluar Untuk memeriksa keadaan dengan menyamar menjadi lalai Biksu cince sendiri terus memandangi jubah milik Tong Samcong Dan dalam hatinya ia tak mau mengembalikannya pada Biksu Tong Kedua muridnya punya usul agar Biksu Tong beserta muridnya dibunuh saja Hal ini membuat Biksu cince marah karena itu adalah dosa Apalagi jika kabar ini menyebar pada masyarakat maka ia akan sangat malu Muridnya mulai mengusulkan agar ruangan tempat Biksu Tong istirahat dibakar saja Dengan demikian maka cince tak perlu khawatir akan menyebarnya kabar pembunuhan Karena mereka bisa beralasan bahwa itu kecelakaan Biksu cince pun marah karena gagasan itu sangat hina Namun ia berbisik agar anak buahnya melakukan tugas itu dengan sangat hati-hati Tanpa ada yang mengetahui Dasar Biksu liur Gagasanmu itu sungguh hina Jangan sampai ketahuan ya Patkai sendiri merasa malas namun Gokong berkata bahwa Jika wucing yang menyamar maka bisa saja ketahuan Akibat kilauan dari tarangnya yang sangat heran Kini mereka pun mulai mengamati keadaan di luar Dan melihat kedua murid Biksu cince mengendap-endap di luar ruangan Tempat mereka istirahat Sambil menumpukan kayu di sekeliling ruangan Mengetahui mereka akan dibakar patkai pun geram Namun Gokong meminta agar tetap tenang Karena ia punya rencana yang lebih baik Lalu meminta patkai mengawasi mereka sedangkan ia sendiri pergi ke kahiangan Ternyata Gokong menemui Dewa Halilintar untuk meminjam palunya Awalnya Halilintar menolak namun setelah Gokong ancam Akhirnya ia pun mau memberikannya pada Gokong Setelah itu Gokong pergi ke tempat Dewa lainnya untuk meminjam jaring anti kebakaran Setelah mendapatkannya Gokong mulai pergi menemui nenek angin Untuk meminjam kantong angin miliknya Dan tak banyak halangan karena kini Gokong sudah mendapatkan apa yang ia butuhkan Setelah kembali Gokong langsung memasang jaring anti kebakaran di tempat gurunya tidur Lalu ia menemui patkai sedangkan murid cincil mulai menyalakan api untuk membakar mereka Gokong pun mengajak kucing juga patkai melihat kelakuan mereka selanjutnya Lalu Gokong gunakan palu petir untuk menyalakan api tersebut Setelah itu Gokong keluarkan kantong angin Lalu membukanya dan terjadilah angin kencang meniup api tersebut Sampai kayu juga api berantakan ke arah ruangan lain yang membuat kebakaran di tempat tersebut Sementara biksu cincil kini senyum-senyum sendiri sambil menunggu kabar muridnya yang sedang membakar tempat istirahat biksu tong Tak lama kemudian mereka pun datang Mendengar arah angin berubah cincil pun panik lalu keluar untuk melihat kuilnya yang terbakar Dan kini semuanya dilahap api kecuali ruangan biksu tong yang dilindungi jaring anti kebakaran Esok harinya biksu tong keluar dan betapa kagetnya ia ketika melihat sekeliling kuil tersebut sudah hangus Gokong pun menceritakan semuanya termasuk kelakuan biksu cincil pada mereka Lalu patkai mengajak gurunya untuk membuktikan kebenaran dari yang Gokong katakan Aku bisa bawa guru untuk membuka kedoknya Sementara cincil sendiri kini sibuk bersama muridnya menghitung kerugian yang diakibatkan dari kebakaran tersebut Tiba-tiba satu murid lainnya datang sambil mengatakan bahwa biksu tong sedang menuju ke sana Cincil pun kaget karena ternyata mereka tidak mati terbakar Biksu tong pun meminta ketiga muridnya agar jangan kasar Gokong pun mulai masuk dan setelah melihat cincil kabur melalui jendela mereka pun mulai mengejarnya Melihat cincil mau kabur patkai pun menyuruh wucing mengurusnya Sampai biksu itu pun jatuh keluar tembok kuil Sedangkan wucing berhasil merebut jubah gurunya Karena malu biksu cincil pergi menemui siluman beruang di gunung Ia pun mengatakan bahwa dirinya telah dipermalukan biksu tong beserta tiga muridnya Yang tak mau memberikan jubah pemberian dari Dewi Kuan In yang seharusnya itu miliknya Ia juga menceritakan semua kejadian di kuil namun ceritanya ia rekayasa Kini siluman beruang mulai terkecoh oleh cerita biksu cincil yang diputar balikan Lalu ia pergi menemui Gokong dan yang lainnya untuk meminta keadilan Juga meminta jubah milik gurunya yang Dewi Kuan In titipkan pada biksu tong Semuanya heran lalu beruang memberikan undangan pertemuan jubah untuk mereka hadiri tiga hari ke depan Setelah beruang pergi semuanya kebingungan Lalu datanglah murid cincil mengendap-endap Gokong pun menanyakan pada mereka terkait hubungan cincil dengan siluman beruang Ceritanya sangat panjang jika diceritakan sedetail mungkin siluman beruang adalah siluman yang amat kejam Yang tinggal di gunung Heipeng Apa saja akan ia santap bahkan manusia pun disantapnya Suatu hari seorang biksu melintas ke daerah tersebut Beruang pun datang untuk menyantapnya namun biksu itu tetap tenang Lalu menasihati beruang agar segera bertobat Tiba-tiba di tempat tersebut terjadi longsor Dimana biksu mendorong beruang agar tak tertimbun batuan dan mengorbankan dirinya demi menyelamatkan siluman beruang Beruang pun heran karena orang yang mau ia makan malah menolongnya Setelah mendapat pencerahan beruang pun sadar dimana biksu menyuruhnya mencari orang yang bijak Untuk menjadi gurunya Setelah itu ia pun menghambuskan nafas terakhirnya Ikutilah dia Kau orang tersebut kan menjadi siluman yang baik